Dikenal dengan slogan surga nyata bawah laut di pusat segitiga karang dunia, Wakatobi yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara sudah ditetapkan sebagai situs jagar biosfer oleh UNESCO sejak 2013 silam. Dengan status tersebut, pemerintah pusat maupun daerah terus berkomitmen untuk mengembangkan potensi wisata bawah laut yang dimilikinya. Salah satunya dengan membangun fasilitas untuk mendukung sektor pariwisata. Di mana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, pada tahun 2023 melalui proyek KSPN membangun sarana dan fasilitas wisata bawah laut Sombu Dive di dasar Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Sombu Dive dikelola dinas pariwisata setempat. Segala peralatan untuk kebutuhan snorkeling maupun diving disiapkan bagi para wisatawan yang berkunjung di sini untuk menikmati keindahan dan panorama bawah laut Wakatobi. Terkait dengan Sombu Dive ke depan, ini kan merupakan pusat penyelaman kami disini. Jadi semua yang dibelakang di jembatan ini semua support-spot penyelaman ini. Jadi tamu-tamu yang berkaitan dengan penyelaman ini akan ada disini. Dalam waktu dekat, segera mungkin dilakukan pemanfaatan. Sejak tahun 2002 silam, pemerintah menetapkan kawasan laut Wakatobi sebagai taman nasional. Kawasan yang merupakan pusat segitiga karang dunia ini menjadi habitat bagi 750 dari 850 spesies koral dunia. Dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!